Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat surat akte kelahiran untuk anak secara online. Contoh, di sini saya sudah berhasil membuatnya dan sudah di-print. Untuk membuatnya ini sangat mudah sekali, di sini kita langsung saja masuk ke Play Store. Kemudian di sini silakan kalian cari untuk aplikasi disdukcapil di daerah kalian. Misalnya di daerah saya, disdukcapil Indra Mayu. Oke, di sini sudah tersedia, yaitu si Pandan Ayu Bermartabat ya. Dan mungkin untuk tampilannya, tiap kabupaten atau kota berbeda-beda. Kemudian sebelum berlanjut, terlebih dahulu silakan buat akunnya. Biasanya menggunakan nomor KTP, email, ataupun nomor telepon. Pastikan untuk email dan nomor telepon harus aktif ya, karena nanti akan digunakan untuk verifikasi dan juga mengirimkan file akte kelahiran. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, berikutnya langsung saja di sini kita pilih layanan online. Kemudian pilih lagi kutipan akta kelahiran. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu mengisi formulir F-2.01. Untuk di daerah saya, formulir ini tidak diperlukan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mengisinya, silakan kalian isi saja. Nah, untuk formulirnya bisa kalian download di sini. Kita kembali terlebih dahulu. Pilih di sini formulir. Kemudian pilih formulir akta kelahiran. Nah, seperti ini untuk formulirnya. Bisa kalian print, lalu isi ya. Walaupun enggak, untuk di daerah saya ini enggak apa-apa. Kemudian jika formulirnya sudah diisi, lanjut lagi ke layanan online. Kemudian di sini kita pilih kutipan akta kelahiran. Nah, di sini sebelum berlanjut, silakan kalian siapkan terlebih dahulu untuk persyaratan dokumennya. Yang pertama di sini adalah formulir F-2.01 yang tadi telah didownload. Dan untuk saya sendiri, formulir yang saya masukkan adalah formulir data kelahiran. Yaitu surat tanda lahir dari bidan dan juga kartu keluarga. Kemudian dokumen yang harus dikirimkan adalah surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit. KTP ayah, KTP ibu, saksi 2, kemudian surat nikah. Kemudian ada lagi dokumen tambahan. Di sini boleh diisi atau tidak. Ya, berikutnya di sini jika sudah, pilih ajukan permohonan. Oke, setelah berhasil dikirimkan, kemudian di sini kita klik pengajuan untuk melihat prosesnya. Ini untuk proses masih dalam antrian ya. Dan setelah 6 hari waktu berlalu atau 4 hari kerja, di sini untuk prosesnya sudah selesai dan berhasil ya. Kita lihat untuk notifikasinya. Di sini dijelaskan untuk akte kelahiran dikirimkan melalui email. Dan kita bisa mencetaknya secara mandiri ya. Bisa sendiri atau bisa numpang di jasa print. Ya, seperti ini untuk emailnya. Di sini kita akan mendapatkan barcode. Tinggal klik saja untuk barcode-nya. Kemudian masukkan untuk kode. Dan seperti inilah untuk tampilan akte kelahirannya. Oke, sudah jadi ya. Dan ini sudah saya print. Baik, mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.